Korban konflik Wamena asal Probolinggo mengaku enggan kembali merantau ke Papua. Mereka memilih untuk memulai kehidupan dari awal karena harta yang dikumpulkan saat merantau di Papua habis tak tersisa. Keluarga Abdullah menjadi salah satu perantau Wamena asal kota Probolinggo yang kembali ke kampung halamanya. Abdullah dan keluarga tiba di Jawa Timur setelah dievakuasi dari Papua dengan menumpang pesawat Hercules. Keluarga ini pulang bersama puluhan warga Probolinggo lainnya. Para pengungsi mengaku enggan untuk kembali ke Wamena karena trauma dan mereka juga kehilangan harta benda akibat konflik yang terjadi di bumi Papua. Pemerintah kota Probolinggo akan memeriksa kondisi kesehatan pengungsi dan siap memberi pendampingan. Bagaimana keadilan? Tidak ada minat ke Papua lagi saya. Kenapa Pak? Saya sudah trauma karena saya itu merintis dari nol loh. Merintis dari nol, kumpul-kumpulin uang. Yang ingin memperbaiki hidup, ternyata 4 tahun sekarang ini kandas balik ke nol. Yang ke sana. Berliling mendatangi sambil memberikan bantuan sekedarnya karena mereka datang ke sini sudah tidak bawa apa-apa. Sehingga yang penting dia sudah selamat. Alhamdulillah nanti kita tukaskan kepada tim medis kesehatan untuk mengecek kontrol kesehatannya bagaimana supaya mereka tetap bisa sehat. Selain itu, untuk membantu pengungsi Wamena, Pemkot Probolinggo akan membuka posko pengaduan korban Wamena asal Probolinggo di setiap kecamatan. Dari Probolinggo Jawa Timur, Hana Purwadi, INews melaporkan.